Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tokoh dunia yang tidak silau dengan harta. Seorang pemimpin yang tidak bergaji. Seorang direktur yang tidak berdasi. Seorang guru tanpa sertifikasi. Seorang pejabat tanpa remonerasi. Beliau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Berpangkat Rasulullah, bertital Habibullah, putra Sayyid Abdullah, buah hati Sayyidah Aminah, tak lain dan tak bukan. Nabi Muhammad Rasulullah, saling bawah hati Sayyidah Aminah. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertausiah dengan tema, semangat menggabai cita-cita. Setiap orang tentu punya cita-cita, punya harapan dan tentunya punya impian. Betul? Apakah teman-teman, sahabat da'i, mempunyai cita-cita? Saya yakin, pasti teman-teman semua yang hebat-hebat ini mempunyai cita-cita. Aku juga punya cita-cita loh. Mau tahu, cita-citaku ingin menjadi seorang guru. Karena aku ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan aku juga ingin berguna bagi Nusa dan bangsa. Tentunya kita sebagai pelajar tahu apa yang harus dilakukan untuk menggabai cita-cita. Yakni belajar dengan ikhlas dan kiat. Kita harus belajar dengan ikhlas dan kiat. Karena kita merupakan generasi penerus bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Kitalah yang akan membangun Indonesia menjadi negara yang hebat dan bermartabat. Setuju? Namun demikian, kalau kita sibuk bermain gadget, sibuk berhayal, memangnya cita-cita kita bisa raih. Tentunya tidak. Hadirin sahabat da'i yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cita-cita itu harus diusahakan. Cita-cita itu tidak bisa kita peroleh hanya dengan duduk dan bermalas-malasan. Cita-cita setinggi apapun. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Maka cita-cita itu hanya sebatas mimpi dalam lelapnya malam hari. Teman-teman, jika kita ingin menjadi orang yang sukses. Janganlah menjadi orang yang malas. Pekerjaannya tidur sampai bulas. Bergaulannya dengan orang-orang yang tidak waras. Hobinya minum minuman keras. Masa depannya tidak jelas. Matinya masuk neraka yang panas. Na'udhubillah min dalik. Hadirin sahabat da'i yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-ra'at. Ayat 11. A'udhubillah minasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna allaha yughayru ma'biqawminah hatta. Hatta yughayru ma'bi anfusihim. Al-ayah sadaqam bahul adim. Artinya, sesungguhnya Ongba tidak merubah keadaan suatu kaum. Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mari teman-teman, kita merubah sikap kita. Kita merubah hidup kita. Kita merubah masa depan kita. Dan semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana cara merubah semua itu? Ini caranya. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda. Kan kuubah saat ini juga. Kata ustadzah hakim, dalam syair tadi, ada tiga M dalam merubah diri. M yang pertama, mulai dari diri sendiri. M yang kedua, mulai dari yang paling kecil. Dan M yang ketiga, mulailah dari sekarang tanpa menunda-nunda. Hadirin sahabat da'i yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar dengan sepenuh hati untuk mengapai mimpi. Kita membutuhkan semangat yang tinggi. Dan bersemangatlah kepada sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana sabdah Rasulullah s.a.w. Artinya, bersemangatlah melakukan hal yang berfaat untukmu. Dan meminta tolonglah kepada Allah. Serta janganlah engkau malas. Hadis riwayat muslim. Perlu diingat bahwa untuk mengapai hal-hal yang hebat, Kita tidak hanya bermimpi, tetapi juga harus bertindak. Bukan hanya berencana, tetapi juga harus berkarya. Jika kita menemukan jalan yang buntu, Maka yakinlah bahwa seribu satu jalan akan terlihat di depanmu. Maka jangan takut memilih jalan yang baik. Wahai generasi muda harapan bangsa, Ayo bangkit, ayo bangkit. Yakinlah bahwa dengan semangat dan usaha yang sungguh-sungguh, Insya Allah cita-cita akan tercapai. Burung daerah cenderawasi, Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Wa'allahu'l-mu'afiq ila'aq wa'amu'afariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.